Kedua belah pihak Demi mengikuti peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial bersekala besar, maka acara yang sakral ini hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua mempelai ujar perwakilan pihak Niken, Ciriya Sani, dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari kumparan pada Sabtu siang. Acara Akad Nikah Adimas dan Niken Anjani digelar dengan konsep nasional serta sentuhan nuansa adat Palembang, Sumatera Selatan. Kombinasi warna merah dan gold pada ruangan akad nikah pun tak hanya memberikan kesan elegan, tetapi juga menghangatkan suasana kekeluargaan yang ada. Selain itu dapat dilihat juga dari busana yang dikenakan oleh Adimas dan Niken, yaitu memakai baju bernuansa Palembang rancangan Didit Maulana yang berjudul Romansa Suarna Dipa. Lanjutnya, usai proses ijab kabul dan doa, acara dilanjutkan dengan makan siang serta foto bersama dengan keluarga inti yang hadir. Niken Anjani dan Adimas pun tak langsung menggelar resepsi pernikahan di tengah pandemi saat ini. Belum diketahui kapan, mereka akan menggelar pesta pernikahannya. Sebelum menikah dengan Adimas, Niken Anjani pernah membiduk rumah tangga dengan Rama Devara Sofiar pada tahun 2014. Namun rumah tangga yang dibangun kurang lebih 3 tahun harus berakhir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Februari 2017. Rumah tangga Niken dan Rama kala itu belum dikaruniai keturunan. Dilansir dari kumparan.com, bagaimana menurut Anda?